Hai, di sini terdapat data penjualan dalam satu tahun, sedangkan tabel sebelahnya, merupakan hasil rekap, berdasarkan bulan, nama karyawan, dengan harga yang diakumulasikan. Jika kita memilih bulan Maret, maka akan menampilkan, rekap pada bulan Maret, dengan urutan nama karyawan, yang mempunyai penjualan yang terbesar, hingga yang terkecil, dan bila dipilih bulan Juni, data akan menyesuaikan, dengan bulan yang dipilih. Berikut cara group buy dan sort, menggunakan power query. Pertama, buat dahulu data, dalam bentuk insert table. Pada data, ambil font table rank. Pilih pada kolom tanggal. Lalu pada menu add kolom. Ambil date. Pada mount, pilih nama bulannya. Maka kolom baru, yang menampilkan nama bulan, sesuai tanggal akan tampil. Untuk membuat grup sesuai kriteria, bulan dan nama karyawan. Pada menu home, pilih group buy. Pilih advance. Kriteria group pertama yakni, nama bulan. Lalu tambahkan kriteria group kedua, yakni nama karyawan. Dan kolom baru yang dihasilkan. Kita buat nama headernya, yakni karyawan terbaik tiap bulan, di mana akan menjumlahkan, kolom dari harga. Kemudian pada kolom baru yang telah dibuat, kita bisa mengurutkannya, secara ascending atau descending. Untuk besar ke terkecil, pilih descending. Jika telah selesai, pada close and load, pilih close and load to. Dan pilih, di sel mana, data akan ditampilkan. Silahkan rapikan data terlebih dahulu. Dan buat satuan uangnya. Kita juga bisa menghubungkannya, dengan slicher, dengan kriteria bulan. Sehingga mempermudahkan kita, untuk melihat tampilan setiap bulannya. Klik subscribe, dan tonton video lainnya.